Hai berikut ini cara mengatasi notifikasi tidak muncul di HP realme yaitu notifikasi WhatsApp kalau kalian yang menggunakan WhatsApp bagaimana cara mengatasinya berikut ini pertama kalian periksa mode jangan ganggunya jadi kalau HP Android kalau dia dalam mode Henning nah mode senyap ini tidak ada notifikasi pastikan dimatikan ke mode drink atau ubah ke mode drink ini lagi satu yaitu mode jangan ganggu jadi kalau mode jangan ganggu ini aktif semua notifikasi itu akan diblokir apalagi kalian dalam mode game Nah itu juga sama tidak ada notifikasi karena game itu kan dia fokus ke game saja selanjutnya kalau mode hemat daya ini juga sama kalau aktif dimatikan karena dia memblokir latar belakang sehingga ada panggilan masuk tidak akan bunyi setelah kalian cek semuanya normal coba cek tes notifikasinya kemudian kalau masih belum kalian tekan lama pilih info aplikasi kelola notifikasi yang ini aktifkan pastikan semua ini aktif tombolnya karena kalau ada satu saja yang nonaktif misalnya pesan maka chattingnya tidak akan bunyi begitu juga untuk ada panggilan nah yang dering ini kemudian kalau masih tidak bunyi matikan HP kenapa kita harus matikan HP supaya kita merepress sistemnya kalau mungkin ada error di ringtone-nya bisa diatasi matikan setelah dimatikan hidupkan lagi kemudian cek yang namanya masanya masih normal atau tidak kalau tidak normal kalian pastikan chattingnya tidak di mute atau dibisukan disembunyikan ataupun di arsip keluarkan semua kemudian kalau masih tidak bisa update WhatsAppnya di Playstore ini ketik WhatsApp di pencarian pilih update atau perbarui silahkan dicoba selamat menikmati